Saya selaku Ketua Umum BKN Barisan Kesatria Nusantara berhasil walaupun menunggu sampai 4 jam lebih yaitu menanti kedatangan Saudara Abu Janda atau Permadi Arga. Nah Alhamdulillah Abu Janda bertemu dengan kita dan para Kiai semuanya untuk melakukan tabayun dan klarifikasi. Dan hasilnya kami berkeyakinan bahwa Abu Janda atau Permadi tidak ada niatan sedikitpun untuk menghina Islam. Apalagi Abu Janda sendiri ketika saya tanya, kamu agamanya apa? Islam Gus? Nah yang kedua, minta maaf atas kesalahpahaman, itu Abu Janda menyampaikan dengan tulus dan ikhlas tanpa ada unsur keterpaksaan. Maka dari itu kami... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada Dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia Kembali lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin gila, semakin asik, semakin gila, semakin asoy, semakin gila, semakin gayboy Haduh Orang-orang NU ini, para kiai ini, para ustad, habaib yang ada di NU ini harus belajar politik dulu bro Sama Gus A.A Kenapa saya berani katakan demikian? Ingat saya ini orangnya netral Saya seorang ilmuwan Kalau ada yang salah ya Ina suratatan ha'anil fahsyai wal mungkar Dan menjadi kewajiban Untuk mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar Dengan kata lain Saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran Memberikan pelajaran Pada mereka-mereka yang memang Punya ilmu Tapi ilmunya itu masih bingung Ketika diamalkan Nah ini KNO Ulama-ulama NU Yang menurut saya Masih terlalu polos dalam berpolitik Masih harus banyak belajar dalam berpolitik dengan Gus A.A Dari zaman dulu bro, zaman Ahok, Gus A sudah berkuar Ketika KNO masih diam-diam saja Bahkan rakyat Indonesia pun banyak yang diam Takut sama Rijik Sihab dan kawan-kawan sama EPI-nya Takut sama HTI dan PKS Gus A sudah berkuar Berkuar Menegur habis-habisan Mengatakan yang benar adalah benar Yang salah adalah salah Ibu Bapak-Ibu Pemuda Pulis Bangsa Setanah Air Tindakan para ulama NU KNO Apa itu BKN Barisan Kesatria Nusantara Adalah tindakan yang bodoh Tindakan yang Tidak pas Sebuah tindakan yang tidak matching Karena seharusnya BKN ini Meneliti dulu Membaca dulu klarifikasi lewat telepon dulu Apa yang sebenarnya terjadi Bukan mengadakan sebuah pertemuan Lalu dalam pertemuan tersebut dikesankan Kalau Abu Janda ini salah Ketika dikesankan Abu Janda ini salah Maka muncullah Statement untuk meminta maaf Saya ketawa-ketawa saja Mas Pro Kalau orang yang salah Baru minta maaf Kalau orang yang Tidak salah Minta maaf Itu bukan bagus Tapi bodoh Kalau dalam ilmu politik Mas Pro Kalau dalam ilmu Islam Bisa-bisa saja Kita tidak punya salah Minta maaf Bagus Sebagai bukti kerendahan hati Sebagai bukti Hati yang mutmainan Tetapi ingat Mas Pro Para kiai, para ustad, para haba'i Yang ada di NU Kalau dalam politik Kita tidak punya salah Terus minta maaf Terus minta maaf Itu tindakan paling buruk Kenapa Musuh-musuh politik ketawa Mas Pro Lihat Ahok Ahok sudah minta maaf Kata si Padlijon gimana Maaf kita terima Tetapi hukum jalan terus Makanya Mas Pro Hati-hati kalau dalam politik Ingat Soekarno dulu Seorang pejuang Kalau sudah A Adalah A Kalau sudah B Adalah B Kalau sudah C Adalah C Kalau sudah D Adalah D Ketika sudah berkuat Pantang untuk dicabut kembali Ketika sudah ngomong Pantang untuk dicabut kembali Karena sebelum diomong Sebelum dikoarin Kalau sekarang Sebelum di share Sudah dipikir-pikir dulu Mas Pro Gak asal jeplak Gak asal jeplok Kus A O Gak minta maaf Sudah gue salah-salah aja Gak asal jeplak Suka Gak asal jeplak Seperti itu Dirayuk dengan harta Gak asal jeplak Gak asal jeplak Dirayuk dengan wanita Gak asal jeplak Gak asal jeplak Dirayuk dengan apapun Gak asal jeplak Sekali Indonesia Tetap Indonesia Ini pejuang Gak ada itu Wahai beladak Saya minta maaf Gak ada Menurut penelitian saya Abu Jandang Gak asal Tema debatnya juga Udah jelas Lagi membahas Masa Islam Radika Jadi kalau mau Melihat Untuk cerita Dari suatu perdebatan Antara Ustadz Tengku Julkarnain Si ahli ghibah ini Dengan Ustadz Abu Jandang Ya harus dilihat secara total Pokok Pikiran Perdebatan Jelas Masalah Islam Radika Islam Radika Kita tahu siapa Orang HTI EPI PKS Wahabi Teroris Rasa oposisi Oposisi rasa teroris Oposisi Oposialan Oposetan Oposableng Opo-opo dirimutin Itu mereka Tidak ada Membahas bahwa Islam ini adalah Radika Tidak ada Yang ada Yang ada itu Orang Islam Yang Radika Ada Yaitu mereka HTI EP PKS Jadi Ketika Abu Jandang Meminta maaf Justru Itu adalah Sebuah tindakan Yang salah Karena Terpaksa Meminta maaf Sudah didatang Ini tindakan Bodoh dari KBE Kalian Kalau gak Merti politik Diam aja Ya sudah lah Pendepan kalian Harus hati-hati Mas Bro Karena ini Politik Politik itu Penuh strategi Sekarang kita Bela Abu Jandang Saya yakin Tidak ada Unsur pidana Di dalam Permasalahan ini Yang ada itu Isu Abu Jandang Ini diangkat Karena beberapa hari terakhir Mersos Dipenuhi oleh Anies Baswedan Dugaan korupsi Penyelewenan Duit yang Begitu Gede Oleh Anies Baswedan 10 Triliun Dana Covid Ujung-ujungnya Si Anies Baswedan Menyerah Minta ditanggulangi Oleh pemerintah Ujung-ujung BPK KPK Pengajian Dua Buah Sihat Lalu Yang 10 Yang 150 miliar Lalu Yang sekarang ini 650 miliar Ini untuk menutupi hal ini Maka semuanya Maka semuanya Ini ditutupi Dengan mengangkat Kasus Abu Jandang Setinggi-tingginya Serame-ramenya Sepiral-piralnya Meskipun Ujung-ujungnya Mereka kalah Mereka gak peduli Yang penting Si Anies Baswedan Ini Sebagai calon Yang sudah dipastikan Menyalonin Di 2024 Ini bisa Terbebas Nama baiknya Dari semua Dugaan korupsinya Kita mengerikan Kelakuan dari BPK Dan KPK Yang terkesan Ini Kenapa saya sebut Goblok Karena mereka Tidak mampu Menjalankan Tugasnya dengan baik Dasar goblok Mereka Kalau dalam bahasa Al-Quran Punya mata Sudah tidak bisa Melihat kebenaran Punya teleka Sudah tidak bisa Mendengarkan kebenaran Punya hati Sudah tidak bisa Merasakan kebenaran Apa bedanya Dengan kebok Apa bedanya Dengan buaya Apa bedanya Dengan kambing Apa bedanya Dengan domba Apa bedanya Dengan gaya Komok kebol binatang Ini sudah Gak punya mata Untuk melihat kebenaran Sudah Sudah punya Telinga Untuk mendengarkan kebenaran Sudah tidak punya Hati Untuk merasakan kebenaran Yang dipikir Itu adalah Bagaimana Agar perutnya Kenyang Bagaimana Agar kemaluan Terpuaskan Itu binatang Ada manusia Manusia yang berpilaku Seperti binatang Seperti itu Hidup Hanya untuk makan Dan makan Untuk hidup Hanya untuk Mengenyangkan perutnya Hanya untuk Memuaskan Kemaluan Makanya Kalau dalam Al-Quran itu Disebutkan Nih Agim Uas Uas Kalau pengen tahu Orang-orang kafir Adalah orang-orang Yang lebih Memantingkan dunia Daripada akhir Yang lebih Memantingkan perutnya Yang lebih Memantingkan kemaluan Tidak mampu Berlaku adil Perjuang benar Demi kebenaran Perjuang adil Demi keadilan Mereka menjual Agama Kebenaran Keadilan Hanya demi Dunia Hanya demi Keserakahan Hanya demi Perutnya Hanya demi Kemaluan Kalau saya lihat Orang-orang KPK EPI HTI PPK DPR DDKI DPR Mereka itu Orang-orang Islam Tapi Satu Persen Saja Tidak Mencerminkan Islam Selamat Berjumpa Di Sidang Akhirat Nanti Terima kasih Tidak Son D kehit